Nanti yang lalu ibadah-ibadah mencabut gugatan permohonan ikram talaknya gitu deh Hah? Gugatan yang lainnya dicabut? Beneran nih Ini namanya psychological effect guys Nah jadi saya akan tahu ya Pada saat seorang itu punya kepercayaan nyeri untuk mengunggut seserai Dia alih-alih dalam merasa cintanya kepada orang lain yang sudah selinggu itu Dia merasa bahwa dirinya itu hebat Dia merasa bahwa dirinya itu akan dihidungi oleh semua netizen Dan akan dibela semua oleh netizen Karena apa? Karena dia merasa artis Merasa besar Merasa diri yang dia ingin mengagumkan pada zaman dulu Ya tapi benar-benar itu sekarang Karena dia sudah melakukan hal tersebut Nah dia tidak menyangka bahwa Semua netizennya itu akan berpihak kepada indera Nah gitu ya Sekarang ini dia cabut Ada ketakutan nih guys Sekarang psikologis Ketakutannya karena apa? Dia sebenarnya tidak ingin memberikan peluang pekerjaan lagi nantinya Banyak sekali peluang-peluang lainnya yang mungkin akan tertutup didengar adanya kasus ini Percaya enggak? Nah itu psikologis banget gitu guys Jadi kalau menurut saya dia kalah sebelum perang ini ceritanya Karena apa? Indera itu kan Wah di panggilan di mana-mana Menjadi Menjadi ratu sejagat gitu lah ya Dalam social media terutama ini Kasusnya itu diagum-agumkan oleh orang mendapatkan simpatiti banyak dan sebagainya Dan sekarang dia menjadi berenah abad sadur Dia itu enggak nyangka Firmat itu enggak nyangka Akan terjadi seperti ini Gitu dampaknya Nah makanya Jangan suka menganggap entek sama perempuan Kalau yang namanya rejirp kini Apalagi doa istri yang terakhir ya Itu bakalan Dasyat pokoknya Ya dampaknya itu baik Dari dampak sosial Dari dampak psikologisnya Dari dampak psikologisnya Pastilah akan Dapet nih Mentalin ya Jadi kenal mental guys Aduh Kasian banget ya Yaudah pokoknya Kita doakan mudah-mudahan Ada jalan yang terbaik Jangan sampai ada gunjang-ganjing Dan menurut saya sih Kalau benar-benar jadi seperti ini kan Ya harus berpikir panjang lah Orang yang sudah berbuat Berulang kali Ya itu tanda tanya ceritanya Oke Jadi Jangan sampai Hmm Salam Lilita Gaging Mengajari anak Harus berkonsekuensi Dengan apa yang diperbuat Harus beranggur tanggung jawab Ijin state ya Kalian bisa nggak Memprediksi Seperti apa Orang tuanya Virgon Oke Ada satu Potongan statementnya Bahwa saya akan Berkonsekuensi Terhadap Perlakunya Virgon Kalau konsekuensi Artinya Sudah Ketahuan Selingkuh Ya Anda Harusnya Memperbaiki Anak Anda Supaya Tidak Terjadi Perceraian Harusnya Anda Sebagai orang tua Yang bisa Mempertahankan Dan Mendidik Anak Anda Menjadi seorang Bapak yang bertanggung jawab Jangan-jangan Takut kehilangan Bulanannya gitu Untuk Hmm Apa Perawatan Filler Untuk Apa lagi Gitu ya Jadi Bela mati-matian Supaya Virgon Tetap Ada job Nggak akan Job itu Memang dari Tuhan Tapi Yang jelas Sekarang ini Sudah Menjadi Pembicaraan Banyak orang Dalam hal ini Reputasi Virgon Sudah Mulai turun Mungkinkah Ada orang Yang mau Mengajak Dia sebagai Bintang tamu Atau apa Tapi Sekarang ini Anda berhasil Sudah diundang Dimana-mana Masuk TV Dan sebagainya Ibu Ibu juga Sudah mulai Tenar sekarang Tapi Buat apa Bu Tenar hanya untuk Mempertahankan Kesalahan Anak ibu Bukan Mengajari Dari Kesalahan Tersebut Hati-hati Bu Mendidik anak Bukan berarti Membela Mati-matian Mendidik anak Harusnya Menegur Secara Silent Di belakang Layar Jangan sampai Di konsumsi publik Meletup Ibu Menunjukkan Ibu itu siapa Ya Jadi Apalagi Kemarin itu Saya dengar Apa Pakai Menyeret Batak Dan sebagainya Tidak semua Orang Batak itu Seperti yang ibu Katakan Ya Prinsip orang Batak Banyak yang bagus Gitu ya Jadi Jangan Menyamaratakan Batak itu Seperti apa Gitu loh Oke Jadi kalian guys Jangan sampai Terprovokasi Sama orang-orang Seperti ini Bagaimanapun Bentuk Pembelaan Terhadap anak Bukan seperti ini Ya Jadi yang namanya Membela anak itu Harus membetulkan Mana yang salah Itu harus objektif Bukan subjektif Seperti pandangan ibu Oke Salam Tita Gading Pertama-tama saya Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Atas segala keriuhan Yang telah terjadi Mengenai hal-hal Yang harusnya Hanya menjadi urusan internal Keluarga saya Ternyata harus dibuka Di kalangan luas Saya membuat video ini Bukan untuk Membela diri Saya membuat Ini Sebagai upaya saya Pada waktunya nanti Anak-anak Saya bisa melihat Pertanggung jawaban saya Atas segala kesalahan Yang telah saya perbuat Saya akui saya salah Saya Dan saya sama sekali tidak Membenarkan Segala Apa yang telah saya lakukan Dan saya memohon maaf Terutama kepada Terutama kepada Nama-nama Dan pihak-pihak yang ikut Terseret dan menjadi Tertuduh Dalam isu ini Untuk isu masalah lagu Masalah yang paling utama adalah Mengerai lagu bukti Yang memang Saya ciptakan untuk istri saya Ibu dari anak-anak saya Yang bisa saya katakan adalah Semua karya yang saya ciptakan adalah Karya yang jujur Karya yang saya rasakan Saya ciptakan Nah Ini dia Klarifikasi Mengenai Virgun Mengenai peselingkuhan itu ya guys Menurut kalian Wajib gak sih Dia mengklarifikasi Soal ini Atau Ini malah menunjukkan Bahwa ini adalah Sebuah pembelaan diri Yang dia sebutkan tadi Menurut saya Sah-sah saja Dia mau membela diri Dan sah juga Dia mau apapun Hak dia gitu Untuk melakukan Klarifikasi Bener gak? Nah tapi guys Dengan dia menyebutkan Bahwa ini adalah Satu kehilafan Kehilafan itu tidak terjadi Berulang kali loh ya Ini secara psikologis ya Jadi Namanya hilaf itu Baru sekali Melakukannya Tapi ini kan sudah Berkali-kali Dan Apapun yang dia lakukan Sebaiknya Menurut saya sih Gak perlu lagi Ada klarifikasi Seperti ini Biarlah internal aja Gitu loh Namun Hal ini kan sudah dibuktikan Maunya tuh Mau ke arah mana Yang tadi Sepintas saya dengar Itu kan Katanya Sudah tidak ada Kenyamanan Di dalam kehidupan Rumah tangga Dengan istrinya Maka dia mencari Kenikmatan Kenyamanan Di luar sana Gitu ya Nah itu Maksudnya apa ya Hmm Gitu ya Jadi Jangan sampai Klarifikasi ini Malah memperkeru Hubungan rumah tangganya Mau dilanjut Atau mau Mau dipertahankan Nah ini Ini adalah Satu Jangan Jangan Apa ya Aduh Jangan Membelah dirilah Gitu aja sih Kalau menurut saya ya Oke Salam Kita gading Jangan lupa Jangan lupa